Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini Keputusan permohonan Najib batal sabitan kes SRC hari ini Hari ini Mahkamah Persekutuan dijadwal mendengar permohonan Datu Seri Najib Razak untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang mekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad Bekas Perdana Menteri itu memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lepas atau agar rayuannya didengar semula Panel terdahulu terdiri daripada Hakim Besar Sabadan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datu Muhammad Zabidin Muhammadiyah Datu Nalini Pat Manatan dan Datu Merilim Tian Suan Panel baru akan mendengar percobaan terakhir Najib melalui proseding mahkamah untuk menepikan keputusan itu Perbicaraan di jadwal bermula jam 9 pagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!